Hari ini selasa tanggal 27 Maret 2012, Ford mengajak rekan-rekan jurnalis dari 5 negara ASEAN untuk turut bersama-sama menyaksikan penampilan perdana The All New Ford Focus pada Bangkok Motor Show di Thailand. The All New Ford Focus merupakan produk kedua dari 8 produk Global One Ford yang menurut rencana akan diluncurkan di kawasan ASEAN pada sampai pertengahan dasar warsa. Sebagai produk global, The All New Ford Focus juga akan dipasarkan di lebih dari 120 negara di dunia dengan volume produksi lebih dari 2 juta unit setahun. The All New Ford Focus akan hadir dengan 2 tipe pilihan yaitu 4 pintu sedan dan juga 5 pintu hatchback yang saat ini terus mengalami peningkatan tren popularitasnya di pasar. Sebagai global produk, The All New Ford Focus memiliki berbagai keunggulan teknologi yang menjadikan The All New Ford Focus sebagai pilihan yang tepat bagi para eksekutif muda dan merupakan perpaduan dari desain kualitas tanah global, performa dan efisiensi bahan bakar yang tinggi, safety, dan juga berbagai fitur teknologi inovatif yang memberikan kenyamanan dan kemudahan yang maksimal bagi penumpang dan pengemudinya. Dalam hal desain eksterior, The All New Ford Focus menawarkan desain kinetik terkini yang menampilkan kesan modern, stylish, elegan, dan juga berkelas. Dalam hal performa dan juga efisiensi bahan bakar, The All New Ford Focus akan hadir dengan 2 tipe mesin terbaru yaitu 2 liter TI-VCT GDI dan juga 1,6 liter TI-VCT yang keduanya akan dilengkapi dengan 6-speed automatic power shift transmission di mana teknologi ini merupakan yang pertama di kelasnya. Dalam hal aspek keselamatan, The All New Ford Focus juga menawarkan fitur teknologi terkini yaitu Active City Stop. Seandainya Anda sedang mengendarai Ford Focus di jalanan perkotaan dan tiba-tiba kendaraan di depan Anda melakukan pengereman mendadak maka sensor dan radar yang ada di dalam Ford Focus akan membantu pengereman secara otomatis apabila Anda terlambat melakukan respon untuk melakukan pengereman sehingga Anda akan terhindar dari tabrakan frontal di depan Anda. Dalam fitur kenyamanan maupun kemudahan, The All New Ford Focus juga memiliki berbagai keunggulan teknologi yang terkini saya sebut yang pertama adalah Smart K-Less Entry dan Ford Power Start di mana Anda bisa membuka The All New Ford Focus tanpa harus mengeluarkan kunci mobil dari saku kantong Anda ataupun dari dalam tas Anda. Kemudian ketika Anda berada di belakang setir kemudi Anda bisa menekan atau menyalakan dan menghidupkan mesin The All New Ford Focus dengan satu langkah mudah dengan menekan tombol Ford Power Start. Mesin The All New Ford Focus akan langsung hidup selama kunci Ford Focus ada di dalam kabin kendaraan tersebut. Teknologi yang kedua adalah Active Park Assist di mana teknologi ini memungkinkan Anda memarkir kendaraan The All New Ford Focus secara paralel hanya dengan satu sentuhan mudah Anda tinggal menekan tombol secara otomatis maka Ford Focus akan memarkir kendaraan Anda secara otomatis dan Anda tinggal mengikuti perintah-perintah yang diberikan yaitu dengan menekan pedal gas maupun rem serta melakukan perpindahan gigi. Dalam teknologi konektivitas maupun in-car entertainment The All New Ford Focus juga menawarkan Ford Sync yaitu generasi teknologi terkini yang memungkinkan pengendara untuk selalu terhubung dengan teknologi piranti digital yang Anda miliki seperti halnya smart mobile phone maupun digital media player seperti iPod maupun USB. Teknologi ini memudahkan pengendara untuk tetap konsentrasi tangan dikemudi, mata di jalan dan Anda dapat melakukan kontrol terhadap piranti teknologi Anda miliki hanya melalui perintah suara saja. Anda bisa menerima telepon, Anda bisa melakukan panggilan keluar melalui perintah suara dan bahkan teknologi Ford Sync memungkinkan Anda untuk meminta The All New Ford Focus membacakan pesan teks yang Anda terima. Selain itu, Anda juga bisa melakukan conference call dengan saudara, dengan keluarga maupun teman melalui teknologi Ford Sync. Menarik bukan? Jadi buat konsumen, pecinta Ford di tanah air tunggu saja kehadiran The All New Ford Focus untuk hadir di Indonesia pada tahun 2012 ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!